Halo guys, jadi selama seminggu kemarin gue baru aja ngelakuin yang namanya lisensi DPSSC jadi itu lisensi untuk kepelatihan dan lisensi DPSSC itu lebih fokus untuk grassroots atau untuk SSB ya, sekolah sepak bola yaitu umur 6 sampai dengan 10 tahun dan 10 tahun sampai dengan 13 tahun jadi kemarin selama seminggu gue udah ngelakuin disitu kita dapat materi praktek ada juga materi teori yang membahas mengenai cara kita melatih sepak bola dengan menggunakan kurikulum yang namanya Vilanesia tapi kebetulan karena pengadaannya ada di Persija jadi sedikit dapat materi mengenai konsep dari pembelajaran Persija sendiri yaitu Persija DNA namanya dan juga karena kebetulan instrukturnya mempunyai wawasan yang luas yaitu Coach Iwan Setiawan dia juga memberikan sedikit materi yang agak berbeda dibandingkan dengan kurikulum yang ada Vilanesia dan menurut gue itu sangat menarik bagi gue dan kenapa gue ikut lisensi ini? karena gue memang saat ini mencoba untuk mencari ilmu ya mencari ilmu mengenai sepak bola karena pengetahuan tentang sepak bola yang gue dapatkan selama ini melalui atau tidak ataupun belajar dari Youtube ataupun membaca materi-materi, jurnal-jurnal tapi yang secara resminya gue gak pernah ikut jadi gue gak pernah ikut SSP nah baru kali ini gue ikut pelajaran resmi yaitu lisensi DPSSI ya mudah-mudahan sih kedepannya ketika ada acara atau mungkin misalnya ada lisensi C mungkin kalau misalnya gue bisa ngambil gue juga mau ngambil habis ini pun gue juga mau coba mengajar SSP tapi ya gue belum tahu nanti akan dimana gue jalanin aja gue cuma mencoba untuk melakukan komitmen diri gue yaitu komitmen untuk sepak bola Indonesia jadi gue mencoba untuk melakukan apa yang bisa gue lakukan kebetulan kemarin memang untuk lisensi DPSSI yang diadakan oleh pesisinya ini terbuka jadi gue daftar langsung jadi kebetulan ternyata ini waktu yang tepat untuk gue belajar sih kalau menurut gue jadi kayaknya di minggu ini gue gak bikin konten apa-apa gue cuma bisa bikin konten apa yang gue dapatkan selama seminggu kemarin nah di hari pertama kita ditanya apa itu sepak bola nah kalau dari Wikipedia ya jadi sepak bola adalah salah satu cabang olahraga tim yang masing-masing pemainnya umumnya memainkan suatu bola khusus yang disebut dengan bola sepak dengan kaki mereka di atas lapangan khusus olahraga ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beraguntakan 11 orang pemain ini dan beberapa pemain cadangan itu menurut Wikipedia nah kalau menurut kelompok kita setelah kita berdiskusi dari berbagai macam banyak bidang gue yang hobi ada yang memang dari pelatih SSB ada juga yang dari media coba berdiskusi ini pendapat kelompok kita ya coba dilihat dulu selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu sepak bola sebelumnya ingin perkenalkan diri dulu saya Aryo, ada Bang Aries, ada Pak Aan, ada Pak Albin, dan ada Wira yang pertama apel itu sepak bola kami sepakat mendeskirkan saya sepak bola dengan olahraga permainan berkelompok dengan tujuan mencetak gol membutuhkan konsentrasi tinggi dan visi prima digemari oleh banyak orang dan berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan yang kami masuk ke aspek kehidupan lagi di atas ini mungkin pernah jelaskan, coba jelaskan sedikit episode-nya adalah sepak bola dimana sepak bola adalah warga anak-anak yang diharapkan menjadi aktifasi kemudian ada korelasi juga sama ekonomi dan politik kita tahu bahwa dari ekonomi sepak bola adalah sebuah industri dan di beberapa negara sepak bola jadi alat politik jadi saling korelasi juga antara industri dengan politiknya tapi banyak orang juga menganggap sepak bola sebagai hiburan yang setelah kita cuma melihat dari sisi olahraga jadi itu secara aspek kehidupan namun secara teknis kita mengkorelasikan sepak bola dengan visi, taktik, mental, dan teknik itu orang lebih dan tersebut adalah dari pelompok terima kasih nah setelah kita mengutarakan itu ternyata kita berdiskusi segala macam ternyata arti dari sepak bola itu ternyata beda jauh dengan yang apa kita dapat sekarang ini jadi sepak bola itu sekarang bersifat secara holistik jadi secara menyeluruh karena memang sekarang sepak bola itu bisa mencapai berbagai macam aspek sih kalau menurut gue ya dan ternyata sepak bola itu secara simpel hanya dijabarkan dengan kata-kata menyerang, transisi, dan bertahan jadi kalau dibikin jadikan definisi jadi sepak bola itu adalah olahraga yang dimana terdapat menyerang, transisi, dan juga bertahan nah siapa yang lebih banyak mencetak gol maka akan menang yang lebih sedikit mencetak gol maka akan kalah jadi seperti itu sebenarnya demisi dari sepak bola yang kemarin gue dapat dan menurut gue sangat pas banget dengan kondisi sepak bola sekarang jadi intinya kita menyerang, transisi, dan juga bertahan nah transisi pun ada dua sebenarnya yaitu transisi negatif dan juga ada transisi positif transisi negatif ialah dari proses menyerang kita berubah langsung ke proses bertahan sedangkan transisi positif adalah dari kita bertahan langsung ke proses menyerang itu adalah transisi positif itu yang kita dapat di hari pertama secara garis besar jadi memang hari pertama kita masih melakukan teori di dalam kelas yang menurut gue memang sangat banget akhirnya ngebuka pemikiran gue yang selama ini tentang sepak bola dan kalau menurut gue jika kalian memang hobi sepak bola dan mempunyai uang lebih gak apa-apa, ikut aja dan ini sangat-sangat bermanfaat kalau menurut gue oke, itu aja dulu di hari pertama nanti gue lanjut lagi di video selanjutnya di hari kedua seperti apa karena kita di hari kedua sudah masuk lagi yang namanya ada praktek nanti ada dokumentasi yang juga gue ambil tapi dokumentasinya mungkin mohon maaf kalau goyang-goyang karena gue cuma megang HP doang gue gak pakai gimbal gak pakai tripod jadi hanya sebatas yang bisa gue lakukan untuk melakukan dokumentasi nanti kita masuk ke hari kedua saksikan di video selanjutnya ya Maju sepak bola Indonesia